Bahkan Bapak-Ibu, nama saya di forum sinis laku tim IT yang akan menjelaskan alur teknis pendaftaran untuk O2SN tahun 2023, bagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa emang tahun ini ada perubahan, ada pembaruan yang dilakukan oleh oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya portal legislasi. Saya coba di sini. Screen. Jadi untuk pendaftaran Olimpiade Keolahraja Tiswa Nasional, Bapak-Ibu bisa mengunjungi tautan daftar skrip bpti.gmdg.go.id. Nah ini nanti akan masuk ke portal registrasi. Di sini nanti yang akan beraktifitas adalah operator sekolah. Jadi untuk pesta didik yang ingin mendaftar, mohon menghubungi operator sekolah, karena nanti yang akan masuk ke dalam sistem itu operator sekolah. Nah kemudian dari tiga pilihan menu ini, untuk jenjang di dasmen, silakan pilih di menu yang berwarna biru. Di sini masuk operator pendidikan dasar dan menengah, nanti akan dialihkan ke halaman SSO PD Data. Untuk Bapak-Ibu operator, silakan masuk menggunakan akun verbal PD Data atau yang terdaftar di SDM Data. Nanti silakan masuk menggunakan akun SDM Data. Otomatis nanti akan dialihkan ke dashboard. Ketika akun atau autentifikasi berhasil mengidentifikasi operator sekolah yang telah terdaftar sebelumnya di verbal PD. Nah kemudian untuk alur pendaftarannya, yang pertama Bapak-Ibu masuk menggunakan akun yang dimiliki oleh operator sekolah. Kemudian nanti di dalam dashboard, aktivitas yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah kita operator akan menambahkan terlebih dahulu database peserta ke dalam sistem dengan cara memvalidasi NISN dan tanggal lahir. Nah kemudian setelah itu selain akun-kata didik, kita juga menambahkan pembimbing. Pembimbing nanti ada formulirnya, silakan disertakan. Kemudian jika kita sudah menambahkan peserta dan pembimbing, kita selanjutnya akan memilih ajang talenta. Nanti di dalam dashboard sudah tersedia ajang talenta yang disenggarakan oleh Balai Pengembangan Rakyat Indonesia tahun 2023, sesuai dengan jendangnya masing-masing. Kemudian bisa dilakukan pencarian atau memilih olimpiade olahraga sesuai nasional. Kemudian nanti di dalamnya ada cabang, bahkan subcabangnya atau nomor untuk bidang olahraga. Kemudian di situ kita akan mendaftarkan. Jadi di awal hanya pendaftaran peserta didik ke dalam sistem. Kalau sudah ke ajang talenta, ini adalah pendaftaran peserta ke ajang. Jadi mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu bahwa ketika sudah menambahkan peserta didik, ke dalam sistem itu belum tentu didaftarkan ke ajang. Tapi jika sudah ditambahkan ke ajang talenta, maka itu sudah disebut mendaftar ke ajang. Nah, dalam proses pendaftaran, nanti Bapak Ibu akan memilih peserta dan pembimbing yang telah didaftarkan di menu sebelumnya. Kemudian terakhir, Bapak Ibu wajib untuk melakukan finalisasi pendaftaran. Ini sebagai tanda bahwa Bapak Ibu telah berhasil dan setujui bahwa peserta didik mendaftar ke ajang talenta. Nah, di sini Anda menjelaskan lebih detailnya. Di sini berikut adalah tampilan dashboardnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem, nanti akan mengaktif menu, beberapa menu dan dashboard. Jadi di sini di awal akan ada informasi terkait kode pendaftaran satuan pendidikan. Ini juga nanti kode yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi ajang talenta. Kemudian juga terdapat statistik serhana, ringkas, terkait jumlah peserta didik yang terdapat dalam sistem pun juga dengan pembimbingnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari terkait dashboard, sudah tersedia menu untuk kunci teknis yang menjelaskan terkait penggunaan aplikasi portal registrasi ini. Nah, kemudian terdapat menu peserta didik. Nah, inilah menu yang digunakan untuk menambahkan peserta ke dalam sistem. Caranya, yang pertama silahkan klik pilih tambah peserta. Kemudian nanti akan muncul tabel tambah peserta. Silahkan di-inputkan NISN peserta dan juga tanggal lahir. Mau dipastikan formatnya pertama bulan, hari, dan tahun. Minta sudah, silahkan klik cek. Sudah. Sudah. Sudah berhasil menarik data dari pusat data. Di data peserta didik akan ditampilkan dalam formulir. Dalam formulir berikut. Nah, di sini nanti operator akan menginputkan dan atau melengkapi beberapa informasi yang sudah tersedia dan belum tersedia dari pd. data. Salah satunya adalah mengunggah foto peserta didik, kemudian melengkapi data peserta didik. Mulai dari Mulai dari foto, kemudian mungkin ada informasi yang nanti belum tertera. Seperti agama, kemudian juga jurusan yang perlu diperbarui oleh operator. Kemudian juga terdapat field untuk identifikasi khusus, seperti buta warna. Kemudian berat badan dan tinggi badan. Nah, ini silahkan diisi oleh operator terkait identifikasi fisik dari peserta didik. Kemudian juga terdapat data orang tua. Jika berhasil, nanti akan masuk data peserta ke tabel peserta didik. Kemudian terdapat juga menu untuk menambahkan pembimbing. Jadi, menu pembimbing ini silahkan ditambahkan pembimbing yang akan menampingi peserta didik dalam mengikuti ajang O2SN. Nah, untuk formulirnya, nanti akan meng-input data didik pembimbing. Kemudian ada catatan, di sini ada NIP, NUP, TK, dan NIT. Ini bersifat opsional, jika tidak memiliki, boleh untuk tidak diisi. Kemudian mengisi kontak dan alamat korespondensi. Lalu yang terakhir, ada identifikasi asal instansi pembimbing. Ini nanti jika pembimbing berasal dari satuan pendidikan yang sama, maka silahkan diisi dengan nama satuan pendidikan. Jika berasal dari profesional ataupun dari keluar dari satuan pendidikan, silahkan di-inputkan nama instansinya. Nah, kemudian ada yang terdapat identifikasi ASN atau tidak, silahkan dipilih sesuai dengan kondisinya. Kemudian, di menu ajang talenta, si yang akan diakses untuk mendaftar ke ajang. Di sini sudah tersedia seluruh ajang yang diselenggarakan oleh BPTI berdasarkan jenjang-jenjang yang telah disesuaikan dengan jenjang operator yang mengakses. Kemudian, pada menu ini silahkan dilakukan pencarian atau memilih olimpiade olahraga siswa nasional atau O2SN, bisa juga dicari. Kemudian, nanti silahkan klik detail. Nah, di sini nanti sudah akan menampilkan informasi petunjuk teknis, kemudian lidi masa pendaftaran, hitung mundur, dan juga ada informasi terkait cabang dan subcabang yang diperlombakan. Dan juga ketentuan-ketentuannya. Seperti contoh, di bawah ini sudah tersedia mulai dari kategori putra dan putri, cabang, retik misalkan subcabangnya adalah trilomba. Nah, di sini sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti jumlah maksimal dalam satu satuan pendidikan untuk peserta dan pembimbing adalah satu. Kemudian, untuk mendaftar, silahkan klik daftar. Nah, ketika sudah diklik daftar, nanti akan menguntul formulir data pendaftaran. Nanti akan berisi persyaratan dan juga kolom untuk memilih peserta didik dan pembimbing yang telah kita daftarkan atau kita inputkan di menu peserta didik dan pembimbing. Di sebelumnya, jadi penting sekali untuk operator mengikuti alur prosesnya atau langkah-langkahnya mulai dari menambahkan stardini terlebih dahulu kemudian pembimbing. Agar ketika mendaftarkan ajang talenta, operator sudah tinggal memilih peserta berpun juga dengan pembimbing yang telah didaftarkan. Jika sudah, maka silahkan klik simpan. Nah, kemudian nanti akan dialihkan ke menu pendaftar. Nah, menu pendaftar ini berisi rekap dari pendaftaran ajang, seluruh ajang yang diikuti oleh satuan pendidikan. Nah, silahkan dipilih untuk nama dan juga ajang yang diikuti, maka nanti akan masuk ke halaman fasilitas tim atau detail, detail dari pendaftaran. Di sini nanti akan ada informasi, pertama kode registrasi, yang kemudian, yang kedua ada informasi pemimbing. Nah, di sini operator sekolah wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu, jangan terguruh-guruh untuk finalisasi. Karena memang di sini operator wajib ya, operator wajib melakukan finalisasi. Nah, agar ini tidak, yang sering sekali terjadi adalah yang terguruh-guruh, akhirnya di finalisasi gitu. Karena ini yang akhirnya kadang ketika ada perubahan tidak bisa diubah. Nah, sehingga penting sekali untuk operator lebih berat hati dan kemudian memperhatikan data sudah sesuai baru melakukan finalisasi. Ketika data belum di finalisasi, Bapak Ibu masih bisa untuk melakukan perubahan data. Tapi sudah di finalisasi, nah ini data sudah kita kunci. Dan kita rekam ke dalam sistem, dan nanti akan digunakan untuk menarik data ke aplikasi ajang kalenta. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait portal registrasi dan persisal alurnya. Selanjutnya akan dijelaskan terkait aplikasi ajang kalentanya. Terima kasih. Baik, jadi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ciongki ya, terkaitannya dengan pendaftaran peserta hingga sampai ke ajang kalentanya. Tadi yang paling terakhir, tolong dipahami bahwa data yang akan masuk ke website lomba itu adalah data yang nanti ada di pendaftaran namanya. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk SD SMP alurnya sama. Jadi pertama masuk ke portal pendaftaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ciongki. Sampai tahap finalisasi, maka setelah itu silahkan masuk ke website lomba. Untuk SD, nanti akan alamatnya ada di sini ya, di tampilan. Yang kedua juga, setelah itu silahkan login. Ini kalau saya demonya menggunakan OSN, seperti tahun lalu, silahkan pilih lombanya. Nanti kita akan demokan sebentar ya. Nah, setelah ada pilih lombanya, makanya nanti dia akan masuk ke website lomba tersebut. Nah, yang perlu Bapak-Ibu perhatikan adalah kaitannya dengan, nah ini, portal pendaftaran itu apa yang harus Bapak-Ibu lakukan? Pertama, mendaftarkan peserta didik, mendaftarkan pesertanya di menu pendaftar. Nah, setelah itu mendaftarkan pemimbing, upload SK sekolah, sama tolong catat kode registrasi untuk login pada website lomba. Login kode registrasi ini adalah login sekolahnya ya, kode registrasi lomba. Nah, setelah masuk, maka silahkan masuk ke website-nya lomba. Nah, nanti dia akan, oops, maaf. Nah, setelah masuk nanti ke website lombanya, maka dia bisa melihat depan-depan apa, melakukan sinkron dan melakukan, eh, sinkron peserta dengan melakukan sinkron pemimbing. Nah, ini kalau kita coba demokan, izin Pak Nisa ya, ini supaya tahu. Ini contoh, nah ini contohnya adalah kita ambil sekolah yang bawah ya, ini karena kita ada dua T untuk testing. Kita menggunakan SD Sungai Segamaha ini di luar negeri. Nah, yang perlu Bapak-Ibu perhatikan nanti lihatnya di sini. Jika sudah ada, jika dia belum ada seperti ini, maka ini tidak akan bisa login di website lombanya. Jadi, kalau misalkan kita demokannya, nah kita masukkan misalkan NPSN-nya, dan kode registrasinya seperti ini. Maka dia akan ada pesan bahwa NPSN atau kode registrasi salah, tetapi ada informasi tambahan. Kalau tadi misalkan sudah benar kode registrasinya, maka akan ada pesan yang lain, yaitu, sebentar, aku buru hilang. Dia akan ada pesan, pastikan sudah ada pesan redik yang ternyata pada menu pendaftar dan sudah di finalisasi pada portal. Jadi, itu penyebabnya jika ada error tersebut, maka di menu pendaftar ini belum ada siswanya. Jadi, walaupun Bapak-Ibu sudah mendaftarkan di pesan redik, tapi yang akan diakui adalah nanti yang di pendaftarkan, nah ini yang ada di masing-masing lomba. Ini kita contohkan yang sudah kita daftarkan, sekolah yang satu lagi. Nah, di sini sudah ada beberapa siswa. jika dia sudah ada cabang seperti ini, maka dia bisa login. Contoh seperti ini. Kode registrasinya. Nah, dia bisa masuk. Nah, setelah dimasuk, nanti untuk sekolah wajib melakukan sinkron data. Ya, nah, melakukan sinkron datanya di mana? Di menu Kaukocen Kota, nanti ada sinkron peserta dari portal. Ya, ini masih agak rambat, kita lihat dulu. Oke, ini kebetulan sudah disinkron. Dan ini sinkron terakhir adalah tanggal 5 April. Jadi, jika nanti sekolah ada menambah setelah 5 April, maka dia wajib melakukan sinkron ulang. Contohnya, kita lakukan lagi. Nah, maka sinkronnya akan muncul, harusnya per hari ini, tanggal 10 April jam 10. Kita lihat, masih proses. Oke, ada isu ini sebentar ya. Tarikannya ada yang gagal nih. Nah, tapi begitu prosesnya. Setelah itu, setelah melakukan sinkron peserta, maka melakukan sinkron pembimbing. Ada di menu sama OSN, nanti ada pembina atau pelatih. Ya, ini agak rambat ya. Pembina atau pelatih. Nanti setelah itu, ini belum pernah disinkronkan, maka silakan lakukan sinkron ulang. Nah, itu mungkin ini lagi ada gangguan koneksi ke server portalnya. Saya kira itu yang utama. Nah, nanti kalau sudah ada, misalkan sudah ada, apa namanya, sudah ada pesertanya, ada berikutnya melakukan upload dokumen yang dibutuhkan sesuai di juknis. Kita coba, yang untuk jenjang SMP. Contoh, SM, nanti disini ada, pilih kabupaten, nanti akan ada di tombol sebelah kanan untuk upload. Saat ini belum kita naikkan, karena masih ada sedikit kendala, nanti dalam waktu dekatnya kita akan update. Nah, di tampilan data siswa, akan muncul bahwa keterangannya dokumen belum lengkap, berarti dokumennya belum di upload. Untuk nge-uploadnya nanti ada tombol upload di sini. Saat ini masih kita disable, habis itu nanti silakan, kalau sudah muncul silakan di-upload. Nah, ini untuk pemimpinnya ada di sini. Demikian dari saya, Mbak Nisa, saya kira seperti itu. Nanti proses berikutnya, saya silakan kembali ke Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ulfi atas penjelasannya. Selanjutnya, izin informasi, mohon bantuan dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Provinsi atau dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Beberapa informasi dalam chat ini, masih banyak di sekolah yang memang belum mendapatkan informasi terkait pedoman. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyosialisasikan pedoman O2SN yang ada di website. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.